langsung merah merah semua dek pake SMG dek mati kau wah atuh headshot mati kau mati kau nah cocok kau yo guys balik lagi sama saya Gaddafi di game Free Fire Battleground lagi nah jadi video kali ini ya aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot untuk semua DPI guys jadi ini nggak usah kalian ubah-ubah sejujurnya pake bawaan HP pun udah enak ya tapi kalau mau pake DPI tinggi ini sensi pun bisa temen-temen kita langsung aja buktikan dan disini mungkin aku bakalan kasih cuplikan 2-3 match ya ini match pertama solo ranked dulu karena ini ada temen-temen kuni rame nih disini jadi mungkin nanti mabar guys ya ini ada musuh langsung merah semua guys ya pake SMG paling enak pake senjata apa bang pake shotgun di pepeng guys itu enak banget tapi kalau pake SMG kayak tadi ya boleh banget gitu kan selama belum dapet shotgun kita belum pepeng shoot ya jadi kita main santai aja gitu main kalem musuh tuh ya eh senjata aku hilang cu mati kode dek Thompson ku hilang temen-temen ya gue langsung digantiin Thompson lagi guys boleh lah sebenernya kalau pake Thompson ini enak-enak aja guys cuman untuk jarak jarak menengah ya jarak deketnya tuh kayak Hai Hai ini dimanalah Oh ada yang turun temen-temen di kanan satu waduh jumpsuit pun headshot ya Yah itu kalau pakai shotgun mapepeng shoot cok belum nemu ada shotgun sih ada shotgun mage tujuh enggak enak cok kemajuin langsung yang ini ya lah turun kocak-kocak udah bagus-bagus dia ngendok situ bolehlah mc40 ya mc10 maksudnya udah bagus-bagus guys di di dalam rumah ini malah keluar store nyawa malahan ya kita cari lagi musuhnya ambil ini dulu ding sabar mana face level 3 nya nggak apa-apa boleh di sini satu kita majuin langsung ya sabar dulu ya nggak mau adu aim dia kayaknya setelah jenai dah merah semua deh pakai SMG dek jangan adu aim kalau kalian kayak gitu posisinya gesa pakai teknik TPP tonton ya Nah jadi jangan asal-asal nembak jangan asal adu aim nah kalau kayak gini pun lah tuh bagus tuh musuhnya langsung nyumput robo saja karena udah dipantein dari jauh udah dilihat dari jauh pasti musuhnya udah siap-siaga guys ya udah ready aim nah itu dia tuh aduh duh jangan jadi posisinya lebih lebih enak dan lebih siap yang jauh teman-teman nih ngomong-ngomong ini musuhnya jago merah modede enak sop Oh dari sana ya jadi arah tono nah nah tembus kowocok ya ampun ngendok di atas apa sih sebelum masuk ke gameplay selanjutnya aku open sensi dulu ya keburu lupa guys ntar lupa open sensi lagi jadi sensitifitasnya bebas di DPI berapapun di video yang kalian lihat ini aku pakai DPI 470 teman-teman dan nanti ini aku mau turunin ke 460 ya nanti juga aku bakalan cobain di DPI tinggi dan DPI yang rendah banget gitu di 360 intinya sensi 188 163 105 wih di depan yang rame kali nih ya perangnya ya aku nunggu temen-temen kuri grup sih masih pada mencar-mencar ini eh kita tekan dulu aja karena rame itu kita jadikan musuh itu sebagai pancingan nah udah di depan saatnya kita bantai yah nggak bisa masuk mati tuh gua nggak kenok deh co sekarang kali tuh eh kadang-kadang strategi santai itu diperlukan ya eh dari jauh ada enggak tekan dulu lempetin dikit nah apa banget dia cotin bang musuhnya ngedungkul guys dia pakai katana ya susah daripada miss ini juga kita tekan dulu aduh ilet goblok lebih jauh oke kita mainin high IQ play ya karena ini tiga tiga musuh lagi mati sih rata sih harusnya aduh dapet nice kita dapet teleport nomor empat si Nicholas perang di atas tuh jadi aku bakalan cari momen buat ngebokongin musuh dari sana harusnya prediksi ku musuhnya bakal ada di sekitar sekitar kota tua oke udah keliatan ya disini rupanya musuhnya sisa tiga terobos aja lanjut atuh kerap kali tuh eh backup backup nice backup oke last headshot mati kode buyah gisya oke down ya gisya dpi tingginya down nih dpi 600 nya down ya saat ini kita cobain dpi super rendah alias dpi 360 ya oh ya ini direngket ya jadi tenang aja guys mainnya selalu direngket gak pernah klasik ya kucu musuhnya terlalu ez kalau klasik kita coba di dpi rendah sama kayak yang aku jelasin tadi ya jadi harusnya di kiri ada musuh di kanan juga ada ya ada teleport mati kok tapi kalau dpi rendah di scoopnya enak banget guys karena dengan drag shootnya kenceng ya jadi tuh kalau dpi tinggi drag shootnya pelan dpi rendah drag shootnya kenceng agak mainin disitunya aja guys disesuaikan sama cara ngedrag shoot dan dpi nya ini ngomong berisik kali musuh kita langsung deketin aja lah ya ini lumayan ramai sih harusnya tadi ada musuh baju kuning ya di kanan ya kita cari dulu oh ini nih merah langsung gila kalau dpi rendah tuh enak banget cu majuin lagi guys wah di atas rumah kaya ada di bawah ramai pecah nice kita n langsung aduh di repap itu please jangan rame-rame banget temennya gak dimasukin bang eh ini dia yah mati dong aku gak bisa nih bisa dia kanan aduh gini malahan kocak yah ya ampun guys aduh duduk duduk nih lastnya disini nih kita bantai dah ya gak mati nah cocok kau lagi guys udah berapa kali berturut-turut ini 4 kali apa 5 kali berturut-turut ini 3 kali ya lupa guys oh udah 4 kali berturut-turut ya buyanya ya yuk target 10 kali nih 2 kali